Pemirsa dua tersangka telah ditetapkan atas penusakan mobil SUV berwarna putih yang terjadi pada Rabu Pekanalo. Sudah ada rekan kami Abraham Silaban yang berada di Pores Jakarta Pusat yang akan berbincang dengan Kapolres Jakarta Pusat dan juga dengan korban. Abraham silakan. Ya Anissa, kami terus memperbaru informasi terbaru tentang apa-apa saja yang sudah diperoleh oleh aparat kepolisian terkait dengan pengungkapan dua orang tersangka ini. Sebagaimana kita ketahui bersama viralnya video ini mengisyaratkan kepada masyarakat bahwa yang melakukan perusahaan pengeroyokan tidak hanya dua orang saja. Namun kita lihat ini adalah aksi masal yang dilakukan secara bersama-sama begitu. Saya akan mengajak Anda untuk mengataui lebih lanjut, lebih dalam apa sebetulnya yang terjadi di sana. Karena sudah bersama kami saat ini adalah korban yang saat itu berada di dalam mobil SUV ya Pak ya waktu itu ya? Sesan ekstrem. Baik. Selamat malam dengan Pak siapa Pak? Hidayat Sanghaji. Pak Sanghaji, saya ingin tahu versi Anda, apa yang Anda alami waktu itu ketika penyerangan itu terjadi. Jadi kami sedang melewati jalan Letjit Suprapto dari arah tol mau menuju ke Hotel Rivoli karena kami ada acara di Hotel Rivoli tersebut. Kemudian setelah kami sampai di depan ITC Cembak Kemas, di jalur lambat itu sudah berkerumun. Ya, sekelompok ojek online kami melewati jalur cepat sampai ke arah pangkalan asem. Nah, di situ berhenti karena ada macet. Kemudian setelah mobil yang di depan kami lewat, mendahului, kami mau lewat, ternyata ada motor yang menghalangi, maka kami kelakson. Nah, ketika kelakson itulah, di antara orang-orang itu tidak senang berisik. Jadi lagi ada argumentasi dengan pengemudi, tiba-tiba sekelompok orang sudah bertindak anarkis. Jadi mengetuk-getuk bodi mobil, memecahkan kaca di belakang. Kami menanyakan, kenapa kami dipukul, mobil itu dipukul. Kan kami kan hanya ingin mumpang lewat, jadi ada argumentasi itu, kemudian ada yang juga berbaik hati, memberi jalan kami, kami lewat. Ketika mau masuk di underpass, kami dikejar lagi dengan ratusan motor, ojek online, di situlah mobil kami dipalangi oleh tiga motor itu. Sambil mereka keluar, memukuli dua orang penumpang yang ada di depan, yaitu inisialnya AA dan AL. Bagaimana yang dipukul waktu itu, Pak? Dia berusaha menanyakan, kan kami sudah dikasih jalan untuk lewat, kenapa masih dihadang. Tapi mereka tidak menggubris kami, langsung memukulnya dengan helm dan tangan. Ada juga sebagian batu. Bapak juga sendiri mengalami pengeroyakan waktu itu, Pak? Iya. Jadi setelah itu, karena kami ingin menyelamatkan diri, kami bilang udah kita ke kantor polisi saja. Maka motor yang ada di depan kami itu, kami senggol. Satu, untuk masuk ke underpass. Ketika kami sampai di underpass, itu situasinya lagi lampu merah, jadi macet. Terjebaklah kami di situ, dua orang sudah melarikan diri, tinggal saya sendiri yang ada di dalam mobil. Saya lewat belakang mobil, saya ketangkep di situ. Luka fisik yang saya bisa lihat langsung di wajah Bapak ya, ada lebam di sebelah mata kiri ya, Pak ya. Ada lebam dan mohon maaf, Pak, agak bergeser di sini. Ini ada luka juga di belakang telinga Bapak. Ini luka apa, Pak? Sobek, jadi dipukul pakai batu, Pak. Dipukul pakai batu? Pakai batu dan helm kepala saya semua. Tangan saya direntangkan begini, mereka keroyok saya, dipukul pakai helm. Tindakan dokter ada stichik ataupun jahitan, Pak? Ada dua jahitan. Dua jahitan, Pak. Waktu itu kan terlihat riuh sekali ya, Pak ya. Waktu itu Anda dan rekan-rekan Anda nampak membuka pintu dan menyelamatkan diri waktu itu, Pak. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi kan kami ingin menyelamatkan diri, karena mereka kan berteriak, bunuh, matiin, bakar mobilnya, kan gitu. Jadi dengan adanya teri-teriakan itu, kami ingin menyelamatkan diri, ingin ke kantor polisi. Seperti itu. Tapi sayangnya saya ketangkap waktu itu dengan perumuran masa itu. Ada informasi yang kami peroleh sebetulnya, Pak. Bahwa kabarnya ada umpatan kasar yang sempat terlontar dari dalam mobil. Ada percekcokan, perselisian yang terjadi mengawali adanya perusahaan mobil Anda waktu itu. Seperti apa, Pak? Jadi ketika supir kami sedang ada argumentasi dengan sekerompok orang itu, sebenarnya tidak ada kata-kata kasar. Kami hanya bilang, kami ingin mau lewat. Hanya itu saja. Tapi mereka malah mencacimaknya kami. Begitu. Apa lo, apa lo, apa lo? Mau apa? Seperti itu, kira-kira. Pak, kondisi rekan Anda seperti apa, Pak? Kalau Anda kan sudah saya bertemu seperti ini, Pak, kita bersyukur masih dalam kondisi baik begitu, Pak. Sebentar teman Anda atau dua lain, Pak Mengudi? Ada luka sobek di tangannya. Tangan kiri sama tangan kanan. Kemudian kepalanya juga benjol-benjol. Ininya juga agak sedikit monyong itu. AL itu. Dan ada penjarahan juga ketika saya sedang dikrumuni, dikeroyek oleh masa itu, ojek online. Mereka ada yang masuk ke dalam mobil, menjarah juga barang-barang yang ada di dalam mobil. Menjarah barang-barang yang ada di dalam mobil? Ada. Apa saja yang hilang waktu itu? Apa yang diambil, Pak? Jadi ada laptop, ada dua sepatu mewah di situ. Kemudian juga ada dua HP. Dengan jumlah total ada 10 jutaan lah materi yang dijarah oleh mereka. Ini sebetulnya hal yang tidak bisa kita tolerir. Bahwa aksi kekerasan, premanisme, apapun itu, bahwa ini tidak bisa ditiru sama sekali, tidak dibenarkan sama sekali. Nanti kami akan coba berbincang dengan Kapolres Jakarta Pusat, yaitu Kombes Polroma Putajulu, yang sudah kemarin merilis ada dua orang tersangka yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Namun kami harus jeda sejenak, nanti kita akan berbincang dengan Pak Kapolres. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.